Gedung Putih pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023, tuding Iran dalam beberapa kasus secara aktif memfasilitasi serangan roket dan pesawat tak berawat. Penyerangan dilakukan oleh kelompok-kelompok proksi yang didukung Iran di pangkalan militer AS di Irak dan Suriah. Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan serangan semacam itu selama seminggu terakhir, dan terutama selama beberapa hari terakhir. Peningkatan serangan terhadap pasukan AS ini meningkat sejak konflik Israel Hamas pecah pada tanggal 7 Oktober lalu. Kirby menyebut Amerika Serikat meyakini bahwa kelompok-kelompok ini didukung oleh garda revolusi Islam Iran. IRGC dan pemerintah Iran yang juga terus mendukung kelompok Hamas dan Hezbollah. Sebelumnya, dilaporkan juga bahwa dua lokasi Al-Bayad di seberang Blida Lebanon dan Al-Malikiyah menjadi sasaran peluru kendali. Sementara itu, jurubicara pasukan pendudukan Israel mengatakan rudal anti-tank diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah Al-Jalil Barat. Media Israel menyebut, serangan bertubi-tubi yang baru saja dilakukan Hezbollah menjadi prestasi baru. Pencapaian yang diraih oleh Hezbollah membuat sangat sulit bagi IOF untuk melancarkan operasi di front utara. Selain itu, menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan oleh Hezbollah di front tersebut telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap kemampuan IOF. Banyak lokasi observasi dan kamera pengintai yang berhasil dimusahkan. Kelompok militan dari Lebanon, Hezbollah kembali menargetkan sejumlah situs militer Israel. Serangan Hezbollah ini dinilai membuat militer Zionis mengalami kesulitan. Situs yang ditargetkan ialah situs Ruwaisat Al-Alam di peternakan Seba dan Kefar Chouba yang diduduki dengan roket. Pada minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023 sore, Hezbollah juga menyerang situs militer Al-Abad dan Misgaf Am. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.